Pada pagi hari ini, kita perlu ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang maha kuasa yang telah memberikan segala rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Sehingga kita bisa saling bertatap muka, sekalipun kita bertatap muka dalam dunia maya. Tapi yang jelas, Mr. Alpon sangat bangga, sangat senang hari ini karena Mr. bisa berjumpa dengan kalian semua. Ada sekian banyak jumlah siswa, kurang lebih 26 siswa demikian, 26 siswa. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini, yang pertama untuk MPLS hari pertama ini nanti kita akan mencermati beberapa aturan-aturan. Aturan-aturan itu nanti bisa kalian lihat di tayangan YouTube yang akan disampaikan atau yang akan diberikan dari sekolah. Nah, semuanya on cam ya, seluruh siswa ini harus on cam. Supaya Mr. bisa mengamati wajah-wajah kalian, tidak usah dimatikan kameranya. Karena kita sedang tatap muka, kalau kamu dimatikan berarti Mr. tatap, tatap jajet nanti akhirnya. Tatap layarnya doang, enggak bisa melihat ini siapa namanya, enggak tahu ya. Lalu yang kedua, yang sudah kenal dengan Mr. ya, udah tinggal panggil aja Mr. Alphons itu yang belum kenal, Mr. sampaikan ulang. Mr. itu memiliki nama panjang, Alphonsus Glory Andriat Moko. Nah, biasa dipanggil Mr. Alphons. Kalau hari-hari, Mr. mengajar kelas 5. Mengajar kelas 5. Sampai sekarang masih tetap di kelas 5 itu. Nah, untuk kegiatan di masa pandemi ini, kegiatan di masa pandemi ini, kita akan perpendek ruang tatap muka kita. Namun demikian, nanti model pembelajaran anak-anak ada dua. Yang pertama, bagaimana kita melakukan kegiatan sinkron? Kalau sinkron seperti ini namanya langsung ya, sinkron. Ini namanya kegiatan sinkron. Kalau kegiatan asinkron, itu kegiatan berbasis web. Di mana web ini akan langsung terintegrasi dengan aktivitas kalian di classroom. Begitu ya. Lalu, untuk kalian yang mau akses materi, semuanya harus update di classroom-nya itu harus di-update. Ada tugas ataukah tidak? Kapan dikumpulkan? Harus peka, dilihat jumlahan. Kalau misalnya ada tugas, ya kapan harus dikumpulkan? Kalau tidak, ya bagaimana? Dan selanjutnya, tinggal lihat perintahnya apa di sana. Di sana kan terdapat beberapa perintah-perintah yang harus kalian laksanakan dan kalian ikuti. Itu ya. Untuk classroom, jelas. Lalu nanti untuk bagaimana dengan penilaian harian atau ulangan? Ulangan, misalnya akan adakan setiap satu minggu sekali. Ulangan harian itu dilaksanakan setiap seminggu sekali. Atau kalau tidak, ulangannya nanti akan dijadikan satu sama mister akan dinamakan pekan ulangan. Jadi pekan ulangan misalnya dalam satu minggu ini, kita akan ulangkan anak-anak dalam satu tiga hari. Berarti beruntun. Hari pertama subtema satu, hari kedua subtema dua, hari ketiga subtema tiga. Jadi itu yang model yang diberikan mister, ya. Nah, lalu gaya belajarnya bagaimana? Gaya belajarnya adalah gaya belajar siswa aktif. Kalian harus selalu aktif mencari informasi, mencari data pendukung pembelajaran. Mencari data-data informasi yang mendukung materi. Aksesnya bagaimana? Silakan diakses di sahabat literasi kota pasuruan. Silakan diakses di sahabat literasi kota pasuruan itu adalah web blognya mister alpon sendiri. Tidak akan sulit kalian jumpai. Nah, di sana, di sana, kalian bisa mengakses mulai dari tema satu ataupun melihat di tahun-tahun sebelumnya. Punya kakak-kakak kalian, materi kalian, semuanya ada di sana semua. Abigail dinyalakan kameranya ya, jangan dimatikan. Kemudian, setelah itu, selanjutnya, nanti kalian akan lebih mudah belajarnya. Itu harapannya mister demikian. Harapannya mister seperti itu. Oke, baik. Anak-anak Abigail bisa mendengar suaranya mister ya. Halo, Abigail. Yes, mister, we can hear your voice. Ya, di layar kalian sudah ada gambar, muncul? Yes. Di layar? Oke. Tulisannya apa? Dibaca? Dibaca tulisannya dulu. MPLS adalah panjangan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini ruang kelas kalian seperti ini. Gambarnya sudah mister kajikan di sini. Tapi, karena luang kelas kita itu sekarang masih terproteksi ya. Nanti, kalian belajarin dari rumah. Demikian. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana masa pengenalan lingkungan sekolah di masa pandemi COVID-19? Ingat, di kanan-kiri kalian itu banyak virus. Kalian nggak tahu, virusnya kecil nggak kelihatan. Oleh sebab itu, kita harus tetap lakukan protokol kesehatan. Nah, ini kan protokol kesehatan seperti ini. Ada apa? Memakai masker. Ini selalu di dan mudah kamu jumpai. Memakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak rumah dengan orang lain, tetap menjauhi terumunan. Membatasi mobilitas dan interaksi. Ya. Lanjut. Nah. Coba, Jessica. Di layar HP-mu muncul apa, Jessica? Halo, Jessica? Bisa, bisa dengarnya, Mr. Oke. Apa? Apa? Muncul apa di layarmu? Halo? Bisa, Bisa, kami ketropo? Garuda Pancasila. Oke, ya. Kamu yang digambar di HP-mu apa? Di layarmu itu muncul gambar apa? Garuda Pancasila. Iya, Garuda Pancasila. Anak-anak semuanya, setelah tadi kita diingatkan dengan prokes ya, protokol kesehatan. Kita wajib jaga diri dan seterusnya. Karena di mana-mana namanya virus gak terlihat. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ada lima sila. Tapi di sini ada satu hal menarik yang mungkin belum pernah kalian jumpai di sini. Apa itu? Apa? Kamu lihat di bagian bawah. Bahwa Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat, tanggal 11 Februari 1950. Ini tolong bisa dicatat di buku kalian. Ini bagian dari literasi. Sebelum slide-nya hilang atau slide-nya ke yang lain. Jadi, ini bisa dipuliskan, dicatat. Bahwa Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat, yaitu tanggal 11 Februari 1950. Kepada semuanya. Wiria, coba. Wiria, bisa mendengar? Sudah bisa? On mic? Wiria? Hello, Wiria? Oke. Wiria, Kamu sudah pernah mendengarkan siapa yang merancang Sultan Hamid? Sudah tahu ataukah barusan dikasih tahu hari ini? Tidak tahu. Oke, sudah dikatakan tadi? Sudah dikatakan? Belum. Sudah dikatakan dulu. Oke, agak cepat ya. Agak cepat. Anak-anak semuanya jadi menandakan bahwa kita itu masih lemah. Literasi kita lemah. Lawasan luas ke anak-anak juga perlu ditambah. Maka kalian harus rajin membaca. Ingat baik-baik, rajin membaca. Raja, rajin mengakses informasi penting yang berkaitan dengan pembelajaran. Itu ya. Aktifitasnya demikian. Jadi bisa dilihat, kalau dari Rambang Garuda Pancasila ini yang merancang adalah Sultan Hamid II dari Pontianak. Pontianak itu adalah ibu kota Kalimantan Barat. Pontianak adalah ibu kota Kalimantan Barat. Yang selanjutnya disempurnakan oleh Presiden Jukarno. dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali dan Sidang Kabinet Tributut Misa Serikat tanggal 11.02.1950. Oke. Oke, sebentar ya. Jadi, untuk selanjutnya. Nah, ingat. Ini ada gambar lambang genera murah putih dalam genggangan mentangan kita. Nah, maka maka bagaimana anak-anak? negara Republik Indonesia itu harus selalu ada di dalam aktivitas setiap kita, aktivitas gerakan kita. Merah putih itu harus kita genggam erat. Karena kita sebagai warga negara yang baik. Nah, sepatu akan negara yang baik. Jadi, kita itu cinta tanah air. Kalau kita cinta tanah air, ya kita wujudkan tasa cinta kita itu dengan hormat terhadap bangsa dan negara. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Nah, nilai-nilai kebangsaan itu apa? Bisa kita wujudkan itu berhati-hati apa? Nah, kalau sekarang Indonesia sedang berhati-hati pandemi COVID-19 dan semua instruksi Presiden mengatakan PPKM Mikro. Nah, sekarang PPKM Mikro sedang berlangsung pembatasan pembatasan sosial. Oleh sebab itu, ini harus ditaati. Karena juga bagian dari bela negara, menyelamatkan negara dari bahaya COVID-19. Nah, nilai-nilai karakter berlangsung pembatasan budaya bangsa itu bagaimana? Kelas 5B itu harus religi. Anak yang religius. Rajin berdoa. Kelas 5B ya. Semuanya. Jujur. Maka tidak ada yang pernah laki yang berbohong. Ya, jujur. Kemudian memiliki toleransi yang tinggi. Toleransi itu berarti menghargai dan menghormati antar teman. Kita harus menerima setiap perbedaan yang dimiliki. Teman A seperti ini, teman B seperti ini. Nah, kita harus hormati mereka. Kita terima mereka dengan baik. Karena apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, kita itu harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu. Lalu yang kedua, bahwa kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa yang baik. di samping kita menerima hak kita sebagai siswa. Lalu yang selanjutnya adalah disiplin. Disiplin bagaimana ya? Waktunya mengerjakan, kerjakan. Kalau seperti tadi, ini ada beberapa siswa yang melakukan chat dan ketahuan dari sini, karena aktivitas pun terakam mister. Ya, ini tidak boleh. Ada dua, tiga orang ini. Karena aktivitas koneksi akun kalian, ini sudah sejalan dengan akunnya mister. Maka dari itu tadi, mister pastikan akunnya anak-anak adalah akunnya sendiri. Nah, mister sudah pantau beberapa kemarin. Contoh, tadi kemarin malam, berdapat sekian orang yang bermain game dari akun kalian. Ini masih mister, biarkan. Tapi besok dan selanjutnya, kalau tetap seperti ini, ya akun kalian akan mister hentikan. Gak baik. Itu, diingat baik-baik pesan saya. Semua aktivitas online kalian terakses dengan akunnya mister alpon. Lalu selanjutnya, kerja keras. Silahkan kerja keras. Kreatif, bagaimana kreatif? Kalian ditutup kreatif. Kalau misalnya bisa buat, bikin video, bisa vlog tentang pembelajaran, eh, gak apa-apa. Itu namanya kreatif. Kreatif hubungkan dengan teknologi. Contohnya, pembelajaran hari ini membahas apa? Apa yang kita bahas hari ini? Nanti disampaikan lagi. Kamu harus kreatif. Bisa bikin konten-konten menarik atau bikin apalah. Yang jelas, kamu harus kreatif. Mandiri. Mandiri itu berarti tingkat memiliki tingkat percaya diri yang tinggi. Pede, demokratis. Berarti, memiliki apa, menyetarakan keberadaan kalian itu dengan situasi yang ada. Menerima, memberi, apa yang demokratis. tempat yang suka. Ya, kalau demo itu demokrasi. Kalau demokrasi umum itu demokrasi Indonesia itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kalau ini bagaimana? Ya, untuk kalian. Kalian belajar untuk kalian. Dan seterusnya. Selanjutnya, anak-anak adalah rasa ingin tahu. Kamu bagaimana meningkatkan, menciptakan kalau rasa ingin tahu kalian itu bisa menjadi maksimal. dalam artian apa? Dengan keinginan rasa tahu yang tinggi, otomatis tingkat apa, tingkat etn material kamu juga akan semakin tinggi. Literasimu semakin tinggi. Kalau membaca ada tidak, tidak suka, atau malas, tak jamin kelas tinggal ketinggalan. Pelajarannya, Mister, tak jamin ketinggalan. Kamu yang tidak belajar setiap hari, tak jamin aktivitas kamu ketinggalan. Mister, jamin juga. Oleh sebab itu, bagaimana? Tidak ada yang main-main di kelas 5B ya. Semangat kebangsaan tadi sudah, tinta tanah sudah mengarsai prestasi, oke, berdapat dan komunikatif. Terlalu memiliki komunikasi yang baik, tinta damai, gemar membaca. Ini, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Selanjutnya, nah, aku harus jujur. Oke, selanjutnya, ada wawasan melihat mandala, berarti apa? Ini ada hubungannya dengan, dengan apa? Jelangan lingkungan kita. Ya, di lingkungan kita ada apa? Jangan kita biarkan. Di lingkungan sekitar kita, kalau ada tanaman, ya kita rawat dengan baik. Kita rawat dengan baik. ya, ya itu anak-anak ya. Jadi, kita harus taat pada ilmu sekitar kita. Oke, jangan lupa, selalu olahraga kalian, supaya sehat, jaga imun kalian. Jangan beraktifitas, game, pergi, makan, tidur, nonton TV, membaca buku, tapi tidak olahraga, tetap saja. harus olahraga, supaya kita keluar keringat, pikiran kita lebih fresh, semuanya gerak. Aliran darah kita menjadi lancar. Oke, itu saja yang bisa mister sampaikan, anak-anak. Ya, yang bisa mister sampaikan di kegiatan kita di pagi hari ini. Baik, apakah ada pertanyaan? Mister, tidak mister. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Mau bertanya? Tidak ada. Oke, dengarkan pesannya mister. Harus selalu update di classroom. Itu yang pertama. Yang kemudian, yang kedua, tingkatkan kompetensi membaca kalian. Kalau tidak, nanti kamu ketinggalan. Kemudian matematika, di sana di classroom sudah ada kegiatan, aktivitas kerjakan. Hari ini kita tidak ada pembelajaran anak-anak. Kita tidak ada pelajaran, kita cuma mendengarkan mister ternyata muka hari ini. Kemudian, harusnya sekarang jam setengah sembilan kita akan ikuti virtual class bersama sekolah lalu YouTube. Setelah ini saya kirimkan YouTubenya di group B aja. Tidak apa-apa. Nanti saya input di classroom. Begitu ya. Untuk link video di YouTube. Kemudian, untuk yang lainnya, kalian sudah bisa akses dan ikuti setiap update. Apa yang update di classroom, diikuti. Oke? Bisa dimengerti? Oke. Oke, mister. Oke, mister. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya memang semuanya bisa bisa mengikuti tepat waktu, disiplin, dan ingat pesan-pesan yang sudah disampaikan mister alpon tadi. Oke? demikian anak-anak yang bisa mister sampaikan di pagi ini. Besok kita akan bertemu lagi. Ya, besok. Aktivitas kita pokoknya semuanya ada di classroom. Dan ingat selalu update. Ya. Mister akan selalu merekam setiap aktivitas kita, aktivitas kegiatan membelajaran itu. Dan nanti akan dimasukkan ke dalam YouTube. Nah, sehingga teman-teman yang memiliki koneksi jaringan buruk atau jaringan yang nggak baik atau ada trouble bisa diputar uang. Dijengarkan penjelasannya bagaimana. Kita akan ikuti sesi menonton kegiatan MPLS dan menikmati materi yang disampaikan oleh Kepala Sekolah melalui melalui YouTube. Apakah ada yang sudah mendapatkan link-nya? Kalau belum ada mister akan berjara. Bentar lagi. Itu aja. Silakan setelah ini langsung konsentrasi di classroom. Mana kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di pagi ini. Mister mohon maaf. Kita akan jumpa lagi besok. Ingat, salam inspiratif. Salam literasi terjas, bangkas dan berwawasan luas. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye, Mister. Ada Mister. Oke, silakan semuanya out. Ya, silakan. Bye, Mister. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.